Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik barengan sama gue Tafik Nobo Hari ini kita akan ngebikin video Unbobo lagi alias Unboxing Samsung Ngobrol Dan kali ini barangnya adalah handphone yang satu ini, Samsung Galaxy S21 FE Satu buah handphone keluarannya Samsung di awal tahun 2022 Yang menurut gue memang memiliki satu buah pertanyaan besar yaitu kenapa? Kenapa sekarang padahal sebentar lagi bakal ada S22? Gue belum nemu jawabannya, jadi sekarang kita unboxing sambil ngobrol-ngobrol dulu aja Anyway, ini dia kotaknya, seperti ini masih simple, kecil dan juga tipis Begitu kita buka, dalamnya memang langsung dihadapkan dengan handphonenya Dan ada satu buah kotak yang isinya itu adalah literasi-literasi dan juga kabel data USB Type-C to Type-C Sudah, simple, itu aja nggak ada lagi lainnya Handphonenya sendiri yang gue pegang ini berwarna hitam dan seperti ini bentukannya Lo juga mungkin sudah melihat bolak-balik ya, seperti apa bentuk Samsung Galaxy S21 FE 5G ini Dan satu hal yang menarik sebenarnya adalah emang di bagian ujungnya ya Ini yang membedakan sekali antara S21 FE dengan S21 series biasa Selain itu juga ada beberapa spesifikasi yang sebenarnya sedikit berbeda dibandingkan dengan yang S21 biasa Jadi ya, nanti bakal kita bahas Tapi untuk bentukan fisiknya sendiri seperti ini Ada logo Samsung di bagian bawah Dia ini agak sedikit timbul dibandingkan dengan tulisan lainnya Di bagian sebelah kanan handphone akan ketemu dengan volume rocker dan juga tombol power Di bagian bawahnya ada speaker, USB Type-C port Dan juga tidak ketinggalan ada SIM card tray Yang kalau kita buka ini isinya adalah double SIM card tray Jadi ada SIM 1 dan juga SIM 2 Tapi memang tidak ada ekstra space untuk memory card atau microSD Di bagian sebelah kirinya mulus atau kosong dan juga bagian atasnya tidak ada apa-apa Bagian depannya itu adalah layar yang kalau kita nyalakan Dia akan menjadi seperti ini setelah selesai di setup Unit yang gue pegang ini sendiri out of the box Itu punya baterai dengan kapasitas tersisa 49% Dan kalau kita lihat ke bagian internalnya Dia sudah menggunakan One UI 4.0 Menggunakan base Android 12 Untuk spacenya sendiri dari 128GB Yang tersisa ini ada sekitar 100an giga Karena 25-nya ini sudah dipakai oleh aplikasi-aplikasi dan juga untuk sistem Sementara untuk RAM-nya sendiri yang terinstall adalah 8GB Dan yang tersisa menurut handphone Samsung ini sendiri adalah sekitar 3,9GB-an I know it's not relevant untuk beberapa orang Tapi setidaknya buat yang pengen tahu ini dia datanya Untuk spesifikasinya sendiri Lo mungkin sudah aware tapi nggak apa-apa gue bacain lagi Samsung Galaxy S21 FE ini punya layar 6,4 inci FHD Plus dengan panel dynamic AMOLED 2X display Dan sudah punya refresh rate 120Hz Dengan touch sampling rate-nya itu 240Hz Untuk chipsetnya dia menggunakan yesteryear hero chipset dari Samsung Yaitu Exynos 2100 Dengan RAM yang terinstall 8GB Dan juga pilihan storage 128GB Atau 256GB Untuk besaran baterainya sendiri 4500mAh Dan sudah support charging up to 25W Sudah water resistance dengan IP68 Dan untuk kameranya sendiri memiliki setup 12MP main camera 12MP ultra wide angle camera 8MP telephoto camera Dan 32MP untuk selfie kameranya Satu hal yang ketara banget perbedaan antara S21 FE Dengan S21 dan juga S21 Plus Itu yang pertama adalah ukurannya Dia ada di tengah-tengahnya S21 dan juga S21 Plus Dan dia kehilangan pelindung Corning Gorilla Glass Victus-nya Jadi ya ini membedakan antara versi flagshipnya Dengan versi hampir flagship Dan nggak ketinggalan untuk kamera belakangnya Megapikselnya ini menurun Dari yang terdengar 12 menjadi 8 Hence the name S21 FE Atau fan edition Dimana dia memang satu buah handphone yang tidak flagship Tapi hampir Beberapa orang bahkan bilang dia flagship killer Tergantung definisi lo Flagship killer itu harganya berapa Tapi ya sebenernya masuk dalam kategori ini bisa-bisa aja Nah satu hal yang lumayan menarik adalah Kalau gue megang handphone ini setelah teman-teman reviewer batch pertama itu megangnya Jadi ada satu atau dua opini yang bisa gue dapatkan Seperti opini dari teman-teman Droid Lime Yang mereka bilang kalau sebenernya si 8 megapiksel kamera telephotonya Itu bukan satu buah upgrade Eh bukan satu buah downgrade Tapi bisa diklasifikasikan sebagai upgrade Karena jangkauannya ini lebih panjang Up to 3x zoom Dimana di saat gue cuma nyoba iseng-iseng doang Pas gue lagi unboxing gitu ya Ada tiga buah foto yang gue ambil Yaitu ini Ini Dan juga ini Gue cukup amazed dengan fakta bahwa Si kameranya ini perform dengan cukup baik ya Mengingat ini adalah kondisinya dalam ruangan Walaupun emang lampunya lagi terang banget gitu ya Tapi hasil foto yang dimiliki ini Cenderung clean dan juga bersih Untuk hitungan gambar dalam ruangan ya Sementara pas gue unboxing ini kan malam ya Jadi gue coba iseng ngambil night mode-nya Hasil fotonya tuh seperti ini Tentu kalau kita coba lihat sekilas Lo udah tau lah Si main camera memang adalah main attraction-nya Sementara untuk kamera lainnya Memang not as good as main camera Untuk mode malamnya Tapi yaudahlah Nah gue sempatnya lewat Instagram gue At Taufik Nobu Silahkan di follow by the way Kalau belum follow Apa yang pengen lo ketahui dari S-T1 FE Tentu tidak semuanya bisa gue jawab Karena ini baru gue pegang beberapa hari aja Yang pertama datangnya dari MFA.account Apakah 5G ready? Namanya S-T1 FE 5G Jadi ya sudah 5G ready Wisdom.off.people Nanya saya baru pakai A52 Apakah dalam segi pemakaian harian Tidak beda jauh dengan A52? Honestly Kalau lo penggunaannya masih di social media Dan tidak menggunakan sesuatu yang timpang banget Secara performa Semisal gaming yang berat Atau mungkin editing video dan segala macemnya Most likely lo akan merasakan hal yang sama-sama aja Tapi memang ada perbedaan yang nantinya bisa lo rasakan sedikit Itu pas lo lagi flicking mungkin ya Karena 120Hz-nya Dan gak ketinggalan di bagian pewarnaan layar Saat lo nonton atau mengkonsumsi multimedia Karena emang untuk pewarnaan layarnya Samsung Galaxy S21 FE ini Ya bisa dibilang kelasannya udah flagship It is fun to use Punchy, nyaman, dan enak Terutama kalau emang Ya lo doyanan nonton video Dan satu pertanyaan terakhir Yang pengen gue bacain Itu datangnya dari Dwiyan Richard Dia bilang Instastory quality bang Seperti apa? Sekali lagi Ini silahkan follow At Taufik Nobo Buat ngeliat nantinya Seperti apa Kualitas Instastory direct Dari Samsung Galaxy S21 FE 5G So ya Basically Itu dia unbobol kita untuk hari ini Agak sedikit berbeda ya Gak cuma yang unboxing Sambil ngalur ngidul kemana-mana Tapi ini lebih Ya mungkin lebih terstruktur Silahkan ditulis di kolom komentar Apakah lo lebih suka unboxing yang seperti ini Atau unboxing yang ngalur ngidul Seperti yang biasa gue lakukan Tulis gue pengen tau Dan juga sekalian nih Kalau lo udah megang Samsung Galaxy S21 FE Karena kan emang gue dapetin barengan Dengan saat penerimaan dari temen-temen Yang udah PO nyampe Silahkan tulis di kolom komentar What do you think about this phone? Yuk kita ngobrol Buat sekarang Taufik Nubu undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skit Terima kasih Terima kasih Terima kasih